Intro Hai Sobat Tuntar, Atara Juskubali hadir punya pandan dengan membawakan sederhana informasi terhengat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia yang digelar di kawasan ekonomi khusus Gresik. Smelter yang dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun tersebut merupakan salah satu langkah besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri di Indonesia. Ini smelter yang sangat besar sekali dan investasi juga yang sangat besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Presiden Joko Widodo juga mengunjungi pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-79 tentara nasional Indonesia. Tapi tak hanya datang sendiri Presiden Joko Widodo turut mengajak kedua cucunya Jan Etes, Sri Narendra dan Lalemba Manah dalam kunjungan ini. Terima kasih. 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 Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi kampanye damai di salah satu hotel di kota Sidoarjo. Deklarasi damai ini diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo 2024. Untuk memujudkan penyelenggaran kampanye damai dalam berkada Kabupaten Sidoarjo, KPUD Sidoarjo menggelar deklarasi kampanye damai dengan pasron dan partai pengusung pasron pada pilkada Sidoarjo tahun 2024. Dan deklarasi ini diikuti oleh dua pasron yang berlagak di pilkada Sidoarjo, masing-masing Subandi Mimik dan IIN-EDI, serta diikuti pemimpinan parpol pengusung para pasron bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Mereka secara bersama-sama dengan dipimpin ketua KPUD Sidoarjo, Fawson Adim, menyatakan berjanji akan memujudkan pemilihan kepala daerah yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menjalankan kampanye dengan tertib dan tidak menyebabkan berita hoax, tanpa politisasi sara dan tanpa politis uang. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen bersama, mereka juga turut mengandat tangan dinaskan deklarasi damai dengan unsur forum pimpinan daerah. Ketua Kabupaten Sidoarjo berharap kepada pasron yang akan berkontestan di pilkada Sidoarjo agar menaapi semua aturan yang telah diterapkan terkait kampanye, agar pelaksanaan Pesta Demokrasi di Kabupaten Sidoarjo bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pemilihan 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 Tanggal 23 kita laksanakan kemudian, tanggal 24 karena kewajiban kita melalui suratitas OBRU kita laksanakan di perusahaan damai dan tanggal 25 belaksanaan kampanye. Inti dari teklarasi damai itu apa, Maksud? Kampanye kita mulai pada tanggal 25 sampai tanggal 23 hingga domen berhubung. Kampanye Akbar pun jika di malam-maksudnya kita laksanakan dengan banyak. Kepala keumuman ketentuannya setelah keluarnya PKPU untuk kampanye, kampanye Akbar itu kalau kemudian buat dua kali kelas kemudian kampanye itu, dan untuk kemati dan mobil kemati itu harus sesuatu. Sesuatu lagi kita akan membahas tentang sebuah inovatif baru untuk mendinginkan ruangan. Jadi tetap di Teranyus. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18 persen lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19 persen dalam kurun waktu yang sama. We moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was just, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak. Karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3 persen warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri telahnya saat ini Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di Youtube channel kami Lentara TV Media dan website kami Lentara.TV. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!